Di mana pada pagi yang cerah ini, kita masih diberi kesempatan, kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa hadir di lapangan SMP Negeri Satu Weru untuk melaksanakan upacara dalam rangka memperingati Hari Pramuka yang ke-58 tahun 2019 dalam keadaan sehat dan afiat. Selanjutnya, izinkanlah saya atas nama Kepala SMP Negeri Satu Weru sebagai pembina hukus depan SMP Negeri Satu Weru mengucapkan Selamat Hari Pramuka yang ke-58 tahun 2019. Semoga gerakan-gerakan Pramuka tetap bersemayan di hati kita semua. Demi menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Anak-anakku, adik-adikku yang saya banggakan, dalam rangka memperingati Hari Pramuka yang ke-58 hukus depan SMP Negeri Satu Weru telah melaksanakan berbagai kegiatan diantaranya adalah persami yaitu perkemahan Sabtu Minggu yang kegiatannya diisi dengan api unggung maupun renungan malam dan bakti sosial. Mudah-mudahan apa yang kalian telah laksanakan akan bermanfaat bagi kalian demi masa depan kalian sendiri dan demi nama baik sekolah kita bersama. Dan atas nama sekolah mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada adik-adik yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Mudah-mudahan kegiatan ini akan berlanjut di tahun-tahun yang akan datang dan lebih baik lagi. Anak-anakku, kegiatan Pramuka adalah kegiatan di luar ruangan yang tentu kalian senang untuk mengikutinya. Jadi diharapkan ikutilah kegiatan Pramuka dengan sebaik-baiknya. Karena Pramuka itu berasal dari kata Raja Muda Karana. Artinya berkumpulnya pemuda dan pemudin di dalam berkarya. Jadi kalian sebagai generasi muda, generasi penuh bangsa, diharapkan kalian berkarya, berinovatif dengan hal-hal yang positif sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pramuka memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu mendidik generasi muda, menjadi generasi yang menuju generasi yang positif, menuju generasi yang tangguh, yang berbudi pekerti, yang luhur. Oleh sebab itu, ibu harapkan kalian sebagai generasi penurus bangsa, lakukanlah hal-hal yang positif. Jangan meniru hal-hal yang tidak baik. Demi masa depan kalian sendiri. Demi menjaga keutuhan negara Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Jadi, ibu harapkan kalian adalah generasi emas, di 20 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Di antara kalian, jadilah orang-orang yang berguna untuk bangsa dan negara, demi masa depanmu sendiri. Jadi, ibu harapkan, ibu yakin dan percaya, bahwa kalian adalah generasi-generasi yang berbudi pekerti yang baik. Memiliki hati nurani yang positif. Jadi, kalau kalian sudah memiliki hati nurani yang positif, pasti kalian akan melakukan hal-hal yang baik, sesuai dengan dasar Dharma Pramuka, yang telah kalian dengarkan bersama. Jadi, kalian adalah generasi yang diharapkan oleh bangsa ini. Kalian adalah generasi penurus bangsa, yang ikut melaksanakan ketertaan.